Intro Taukah saudara bahwa hak pembotolan Coca-Cola Pernah dijual seharga satu dolar saja Bukan minumannya, bukan botolnya Namun hak pembotolan yang mendatangkan keuntungan yang bermilyar-milyar dolar itu Pernah dijual seharga satu dolar saja Suatu keputusan yang sangat keliru Sadarkah saudara bahwa sesungguhnya banyak orang yang melakukan kesalahan yang sama Ia menukar berkeduhan dengan hal-hal yang sepele Bagaimana agar kita tidak mengulang kekeliruan itu Sehingga kita mampu membuat keputusan yang berhikmat dan yang tidak akan kita sesali Hidup ini merupakan rangkaian keputusan Keputusan-keputusan yang kita ambil akan berdampak terhadap diri kita dan orang lain Bapak, Ibu, Saudara sekalian Selamat bertemu kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan Sehubungan dengan pertumbuhan kehadiran anak muda di gereja kita Maka khusus di Satelit Pasir Koja terdapat perubahan jam ibadah Sebagai berikut, ibadah mahasiswa akan dimulai pukul 11.30 Sedangkan ibadah pelajar akan dimulai pukul 8.30 dan pukul 10.00 Informasi dan pengumuman penting lainnya Dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini Selamat beribadah Selamat pagi Jumat Tuhan Saya itu yang siap kita bangun terdiri sama-sama Selamat pagi Jumat Tuhan Mari semua bernyanyi dan berseru pada Alam mahar tinggi semua malu Tunduk padanya Jika bagi Raja Mulia kuangka Tangan baginya jurus lama Bagi dunia Salibmu selamatkan ku Tak lukan mau kalahkan ku Salibmu bebaskan ku Karya terbesar di hidupku Karya terbesar di hidupku Karya kemenangan terjadi Sekarang ini Di tempat ini Karya kemenangan terjadi Sekarang ini Di tempat ini Ini Di tempat ini Baginya jelas selamat bagi dunia Salimku namakanku Tak lukan maaf kalahkan musuh Salimku bebaskanku Karya terbesar di hidupku Ku lihat kebenaran terjadi Sekarang ini Di tempat ini Ku putus Desa Tuhan tak biarkan Membebarkanku Kemenanganku Semuanya Semuanya Ku lihat kebenaran terjadi Sekarang ini Di tempat ini Ku putus Yesus Tuhan tak biarkan Membebaskanku Kemenanganku 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 Ku yakin Ku kasih Kemenanganku Kemenanganku Sekarang ini Di tempat ini Di tempat ini Ku putus Kemenanganku Yesus Tuhan tak biarkan Kemenanganku Kemenanganku Ku rindu Ku rindu memandang Wajahmu Oh Tuhan Di dalam kekudusanmu Ku rindu Ku rindu mendengar Suaramu Oh Tuhan Di tempat kudusmu Sekarang Ku rasakan Kasihmu Dan indahnya Kedusamu Nuhi dengan Kasihmu Diam Diam Di hadiratmu Ku Mengangkat Tanganku Ku Dan Ku bersyukur Menyembahmu Nuhi Dengan Kasihmu Diam Diam Di hadiratmu Diam di hadiratmu Ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu, bawa ku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu. Nuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur. Menyembahmu, nuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu. Hadiratmu, itu yang kami rindukan. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu. Nuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur. Menyembahmu, nuhi dengan kasihmu. Menyembahmu, diam di hadiratmu. Ku rasakan kasihmu. Dan indahnya kekudusanmu. Dan indahnya kekudusanmu. Nuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur. Dan ku bersyukur. Menyembahmu, nuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu. Terima kasih. Jarang orang yang tidak mengenal nama Coca-Cola. Sedemikian terkenalnya nama minuman ringan ini sehingga nilai dari merek itu sangatlah berharga. Majalah Forbes di tahun 2020 menempatkan Coca-Cola pada urutan ke-6 dari antara 10 merek yang paling bernilai di dunia. Sedemikian berharganya sehingga bila merek Coca-Cola dijual nilainya adalah sebesar 64 miliar USD atau sekitar 1000 triliun rupiah. Itu baru harga dari mereknya saja tidak termasuk aset-aset yang lain dari perusahaan raksasa tersebut. Dibalik berharganya merek Coca-Cola ini kita perlu menarik pelajaran tentang pentingnya membuat keputusan secara berhikmat. Hikmat yang membuat kita mampu berpikir dari sisi jangka panjang dan tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Apakah hubungan dari keputusan secara berhikmat tersebut dengan Coca-Cola? Untuk memahami hubungannya kita perlu mengetahui sejarah dari perusahaan itu. Resep minuman Coca-Cola dibuat oleh John Pemberton, seorang ahli farmasi di kota Atlanta, Georgia pada tahun 1886. Ia memasarkan Coca-Cola dengan menyimpan minuman itu di dalam tong dan dijual per gelas kepada para pelanggannya. Dua tahun kemudian, Pemberton menjual sebagian besar risam perusahaannya kepada seorang yang bernama Esa G. Kandler. Pengusaha ini mengembangkan pemasaran Coca-Cola sehingga mencapai wilayah-wilayah di luar kota Atlanta. Keberhasilan ini menarik hati tiga orang pengusaha dari Chattanooga, Tennessee. Sebuah kota yang letaknya tidak terlalu jauh dari kota Atlanta. Mereka memandang bila minuman Coca-Cola dibotolkan, maka jangkauan pemasarannya akan menjadi lebih luas. Oleh sebab itu, mereka menemui Esa Chandler dengan maksud untuk menawarkan ide tersebut. Apa yang terjadi? Esa Chandler tidak yakin bahwa ide mereka tersebut merupakan ide yang bagus. Oleh karena itu, ia menjual hak pembotolan Coca-Cola kepada ketiga pengusaha tadi dengan nilai hanya 1 USD saja. Sedangkan dirinya tetap memegang hak untuk memasarkan Coca-Cola dengan cara disimpan dalam tong dan dijual per gelas. Kalau Anda berkunjung ke museum The World of Coca-Cola di kota Atlanta, Anda akan melihat kopi dari surat perjanjian tersebut. Di luar duga Anda Esa Chandler, justru pemasaran Coca-Cola dalam botol ini mengakibatkan minuman tersebut semakin dikenal dan menyebar luas ke seluruh dunia. Sehingga apabila di tahun pertama saat mulai dipasarkan di kota Atlanta, Coca-Cola hanya terjual rata-rata 9 gelas per hari. Sekarang 135 tahun kemudian di seluruh dunia minuman ini terjual hampir 2 miliar botol per hari. Keputusan Esa Chandler tadi mengakibatkan di kemudian hari perusahaan Coca-Cola harus membeli kembali hak atas pembotolan Coca-Cola dari ketiga pengusaha tadi dengan harga per miliar miliar dolar. Bayangkan dijual dengan harga 1 dolar dan dibeli kembali dengan harga per miliar miliar dolar. Hal itu menunjukkan bahwasannya keputusan Esa Chandler tersebut merupakan keputusan yang tidak seharusnya ia buat. Hal itu baru satu dari sekian banyak keputusan yang dibuat orang secara tidak berhikmat dan yang mengakibatkan penyesalan. Anda berbagi keputusan-keputusan lainnya bahkan tidak sedikit yang berdampak lebih serius dan yang berakibat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Seperti misalnya keputusan dalam memilih pasangan hidup dan keputusan antara memilih untuk tetap beriman kepada Kristus atau jabatan yang menghiurkan. Apabila orang keliru mengambil keputusan dalam hal-hal seperti itu maka ia akan menimba dampak yang fatal. Keputusan seperti itu pula lah yang pernah dibuat oleh Esau anak dari Isaac dan cucu dari Abraham. Keputusan yang keliru dan yang ditulis dalam Alkitab dengan maksud agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Oleh karenanya mari kita baca peristiwa itu yakni sebagaimana yang dicatat dalam kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yaakob sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari Padang. Sebagaimana yang dicatat dalam pasal-pasal sebelumnya Esau dan Yaakob merupakan anak kembar dari Isaac dan Ripka. Esau adalah anak sulung dan Yaakob adalah adiknya. Dengan kata lain Esau adalah cucu sulung dari Abraham. Pribadi yang menerima janji Allah bahwa ia akan melahirkan suatu bangsa yang besar. Kita baca lebih lanjut. Kata Esau kepada Yaakob. Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yaakob, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yaakob, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yaakob dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34, lalu Yaakob memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Keputusan Esau dalam hal menjual hak kesulungannya kepada adiknya, yaitu Yaakob ini merupakan suatu keputusan yang tidak berhikmat dan yang berakibat fatal. Sebab seperti yang ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 17, ketika Esau menyadari kekeliruannya tersebut, ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaikinya. Sedangkan dalam tradisi di masa lampau, hak kesulungan merupakan hak yang sangat berharga. Sebab orang yang memiliki hak kesulungan akan menerima warisan yang lebih besar dibandingkan adik-adiknya. Oleh karena itu, apabila di minggu yang lalu kita melihat bahwa agar dapat membuat keputusan yang lebih baik atau making better decisions, maka sebelum membuat suatu keputusan, kita harus bertanya terlebih dulu kepada diri kita sendiri. Sudah selaraskah keputusan itu? Sedangkan hari ini kita belajar, sebelum membuat suatu keputusan, kita harus bertanya, sudah berhikmatkah keputusan tersebut? Bila di minggu yang lalu kita melihat, bahwa keputusan yang benar adalah keputusan yang selaras dengan keedak Tuhan, selaras dengan prinsip memuliakan Tuhan, dan selaras dengan tata nilai yang sehat, maka berdasarkan kisah tentang keputusan yang dibuat oleh Esau di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwasannya keputusan yang berhikmat adalah keputusan yang tidak dibuat pertama-tama, ketika Anda sedang tidak mampu berpikir dengan jernih. Saya ulangi, yang pertama, keputusan yang berhikmat adalah keputusan yang tidak dibuat ketika Anda sedang tidak mampu berpikir dengan jernih. Contoh dari situasi itu adalah ketika saudara sedang berada dalam keadaan yang terburu-buru. Di dalam keadaan seperti itu, Anda adalah sulit bagi saudara untuk berpikir dengan jernih dan menimbang secara matang. Alhasil, keputusan-keputusan yang dibuat di dalam situasi seperti itu, acar kali akan mendatangkan penyesalan. Memang, seringkali ketergesa-gesaan merupakan pangkal dari persoalan dalam hidup manusia. Tidaklah menghirankan, apabila Carl Jung, seorang ahli ilmu jiwa di Swiss, yang sangat terkenal di dunia, dan yang hidup di abad yang silam, pernah berkata, hurry is not of the devil, it is the devil. Ketergesa-gesaan bukan berasal dari si iblis. Ketergesa-gesaan itu sendiri adalah sang iblis. Dengan berkata seperti demikian, peskiater yang sangat berpengaruh ini mengutarakan tentang betapa berbahayanya sikap ketergesa-gesaan dalam diri manusia. Pengaruh buruk dari ketergesa-gesaan ini juga dikemukakan oleh Dallas Willard, profesor pada bidang filsafat di University of Southern California, Los Angeles, dan yang juga adalah seorang rohaniwan Kristen. Sebagai mana yang dikutip dalam buku The Life You've Always Wanted, tulisan John Otbeck, seorang dokter dalam bidang psikologi, dan yang juga adalah seorang rohaniwan, Dallas Willard berkata, Anda harus dengan tegas menghapus ketergesa-gesaan dari hidup Anda. Alasan yang diberikan adalah karena ketergesa-gesaan merupakan musuh yang besar dari kehidupan rohani di zaman ini. Memang, ketergesa-gesaan sering berjalan seiring dengan kelelahan. Dalam rasa lelah, baik secara jasmani maupun emosi, orang cenderung tidak mampu berpikir dengan cernih. Sebagai akibat, bila dalam situasi yang seperti itu orang membuat keputusan, maka keputusan-keputusan yang ia ambil akan cenderung bersifat tidak bijaksana. Itulah keputusan-keputusan yang akan ia sesali di kemudian hari. Hal seperti itulah yang terjadi atas diri Esau. Di ayat 29 ditulis, Pada suatu kali, Yaakob sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kelelahan ini mengakibatkan Esau tidak mampu berpikir secara jernih. Sehingga tanpa berpikir panjang, dijualnya lah hak kesulungannya seharga semangkuk sup kacang merah yang sedang dimasak oleh Yaakob. Suatu tindakan yang sangat tidak berhikmat dan yang di kemudian hari membuahkan penyesalan dalam diri Esau. Karena itu benarlah nasihat dalam Amsal pasal 19 ayat 2, yaitu tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dengan kata lain, jangan pernah membuat keputusan secara tergesa-gesa. Terlebih lagi ketika saudara dalam keadaan yang lelah, baik secara jasmani maupun emosi. Di saat seperti itu, saudara akan sulit untuk berpikir secara jernih. Begitu pula kalau saudara memiliki pasangan hidup. Jangan mendesak yang bersangkutan untuk membuat keputusan ketika ia dalam keadaan yang lelah. Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat. Tunggulah sampai ia sudah berada dalam keadaan yang tenang. Barulah saudara boleh menceritakan masalah yang sedang saudara hadapi dan meminta agar ia membuat keputusan guna mengatasi persoalan tersebut. Ingat, keputusan yang berikmat adalah keputusan yang bukan dibuat ketika saudara sedang tidak mampu berpikir dengan jernih. Selanjutnya, yang kedua. Keputusan yang berikmat adalah keputusan yang tidak dibuat hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja. Saya ulangi, keputusan yang berikmat adalah yang kedua. Keputusan yang tidak dibuat hanya berdasarkan pertimbangan indrawi. Dengan berkata seperti itu saya tidak bermaksud berkata bahwa kita tidak boleh membuat pertimbangan berdasarkan indrawi kita. Tentu, bila Tuhan memberi kepada kita panca indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabah, dan perasa hal itu bukan tanpa tujuan atau tidak berguna. Sebagai contoh, keserasian dalam hal berpusana. Hal ini tidak terlepas dari indera penglihatan kita dalam mengenali warna dan memadukan warna-warna tersebut. Contoh yang lain, yaitu keindahan dari musik yang surah dengar. Hal itu tidak terlepas dari indera pendengaran yang memampukan suara untuk membedakan nada yang tinggi dan nada yang rendah, volume suara yang keras dan suara yang lembut, timbre atau warna suara, serta berbagai hal lain yang menyertai alunan musik yang indah dan yang menggugah perasaan. Artinya, pertimbangan indrawi tidak boleh dikesampingkan. Namun, bila keputusan yang kita ambil hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja, maka bisa jadi kita akan keliru dalam membuat pilihan. Mengapa? Karena pertimbangan indrawi kita bersifat terbatas. Yaitu hanya dapat menilai sampai kepada permukaan dan tidak dapat melihat sampai kedalaman hati manusia. Sedangkan kehidupan manusia bukan hanya menyangkut hal-hal yang lahiria, namun juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat batinia. Atas dasar itulah, maka kebahagiaan suatu rumah tangga tidaklah sekandar ditentukan oleh tampannya para seorang suami atau cantiknya wajah seorang istri. Tidak semua istri yang memiliki suami yang tampan dengan sendirinya pasti akan berbahagia. Anak sih yang memiliki suami yang tampan dan sang istri itu berbahagia, seperti misalnya istri saya. Tetapi tidak semua orang mengalami seperti yang ia alami. Oleh sebab itu, di dalam membuat keputusan, janganlah hanya mengacu kepada pertimbangan indrawi saja. Kegeliruan seperti itulah yang dilakukan oleh Esau. Melihat sup kacang berwarna merah yang sedang dimasak oleh Yaakob adiknya, Esau merasa sangat tertarik. Di ayat 30 ditulis, kata Esau kepada Yaakob, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Rasa lelah dan keinginan jasmania karena pertimbangan indrawi ini membuat Esau tidak mampu berpikir dengan sehat. Alhasil, seperti yang kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ia menukar hak kesulungan yang sangat berharga itu hanya dengan semangkuk sup kacang merah. Suatu keputusan yang tragis, tidak berkhidmat, dan yang membuahkan penyesalan yang tidak dapat ditarik kembali. Oleh sebab itu benarlah kata Amsal pasal 31 ayat 30, yaitu kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Artinya, jangan kita terpukau hanya karena hal-hal yang bersifat lahiria, sehingga kita memilih hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja. Singkat kata, keputusan yang berkhidmat tidaklah semata-mata diambil, hanya berdasarkan pertimbangan indrawi. Sekarang, yang ketiga, keputusan yang berkhidmat adalah keputusan yang tidak dibuat atas pertimbangan jangka pendek. Saya ulangi, yang ketiga, keputusan yang berkhidmat adalah keputusan yang tidak dibuat atas pertimbangan jangka pendek. Orang yang menimbang hanya dari sisi jangka pendek adalah sama seperti seorang pilot yang menerbangkan pesawat udara tanpa radar dan di saat cuaca hanya memungkinkan dirinya melihat dengan jarak pandang yang sangat terbatas. Akibatnya, akanlah sangat fatal sebab sang pilot tidak akan mengetahui ketika di hadapannya terdapat gunung atau penghalang yang lain. Hal yang sama pula dengan pengambilan suatu keputusan. Bila orang hanya menimbang dari sisi jangka pendek, maka ia tidak akan dapat mengetahui apakah yang sesungguhnya sedang menanti dirinya sebagai akibat dari keputusan yang ia buat tersebut. Oleh karena itu, menimbang dari sisi jangka pendek adalah sama dengan melihat suatu situasi dari sudut pandang yang luas. Hal itulah yang disebut big picture thinking atau pola pikir dengan gambaran yang besar. John Maxwell, Rohaniwan, penulis buku dan pencerama dalam bidang kepemimpinan yang sangat ternama dalam bukunya yang berjudul How Successful People Think menulis tentang pentingnya big picture thinking ini. Dia berkata, pemenimbang dari sisi jangka panjang adalah sama seperti pertimbangan seorang ayah atau ibu yang harus perulang kali mengingatkan anaknya tentang pentingnya untuk belajar dengan rajin. Kalau ayah atau ibu itu mampu melihat dari sisi jangka panjang maka mereka tidak akan merasa bosan untuk mengingatkan anaknya tentang hal tersebut. Sebab mereka tahu pada masa depan mereka akan menimba hasilnya. Tetapi, kalau sang ayah atau sang ibu hanya menimbang dari sisi jangka pendek sehingga mereka berkata kepada anaknya terserah lah kamu mau belajar atau tidak belajar itu urusan kamu. Maka di kemudian hari bukan hanya si anak saja tetapi mereka juga akan menimba dampaknya. Sikap dan keputusan dari si ayah atau si ibu dalam membiarkan anaknya untuk bermalas-malasan ini menunjukkan sempitnya wawasan mereka atau ketidakmampuan mereka untuk melihat gambaran yang besar dan ketidaksanggupan mereka untuk menimbang secara jangka panjang. Ketidaksanggupan yang akan mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Hal seperti itulah yang terjadi atas diri Esau. Menanggapi permintaan Yaakob adiknya agar ia menjual hak kesulungannya dan menukarnya dengan semangkuk sum kacang merah yaitu sebagaimana yang dicatat dalam ayat 31 maka di ayat 32 Esau berkata sebagai berikut Kejadian pasal 25 ayat 32 Saud Esau sebentar lagi aku akan mati apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Jawaban Esau ini menggambarkan pola pikir jangka pendek dan wawasan yang sempit yang mewarna hidupnya. Ia tidak melihat sisi jangka panjang dari hak kesulungan yang ada pada dirinya. Ia tidak menimbang bahwa di kemudian hari sebagai pemegang hak kesulungan ia akan memperoleh warisan yang lebih besar dibandingkan adiknya. Seharusnya ia menyadari bahwa hak kesulungan bukan sekadar tentang berkat dalam bentuk harta kekayaan tetapi berkaitan dengan anugerah Allah yang sangat besar. Sebab menjadi seorang anak sulung hal itu bukanlah karena pilihan dirinya maupun karena upayanya tetapi semata-mata karena anugerah Allah bagi hidupnya. Namun karena pertimbangan jangka pendek yaitu asal nafsu makannya saat itu terlampiaskan maka Esau memandang ringan hak kesulungan yang ada pada dirinya. Sikap dan keputusan seperti ini tidak jarang juga dilakukan oleh orang Kristen. Mereka meremehkan berkat keselamatan yang Allah berikan. Dalam sikap itu mereka menukar imannya dengan popularitas sesaat dengan jabatan dan kekayaan yang tidak abadi maupun dengan pasangan hidup yang tidak seiman dengan dirinya. Sama seperti Esau mereka mengesampingkan anugerah Allah dan menukarnya dengan kenyamanan jasmania yang bersifat jangka pendek. Seorang yang berikmat tidak akan menukar berkat Allah yang sangat mulia dengan hal-hal yang bersifat sementara maupun yang murahan. Ia tidak akan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan jangka pendek. Ia akan menimbang apakah keputusan yang ia buat selaras dengan janji dan anugerah Allah bagi masa depan hidupnya. Masa depan yang bukan hanya berakhir di dunia yang sekarang tetapi sampai kepada dunia yang akan datang. Perlu kita sadari bahwa keputusan-keputusan yang kita buat bukan hanya akan berdampak pada diri kita saja tetapi juga terhadap orang lain. Sebagai contoh bila kita memutuskan untuk membuang sampah secara sembarangan maka orang lain pun akan menimba akibatnya. Sampah yang dibuang secara sembarangan itu akan mengakibatkan selokan menjadi tersumbat dan ketika hujan turun terjadilah banjir. Alhasil orang lain akan menimba akibat dari keputusan dan tindakan kita yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oleh karena itu orang yang berikmat tidak akan membuat keputusan secara serampangan. Ia tidak akan mengambil keputusan ketika dirinya sedang tidak mampu berpikir dengan cernih atau hanya berdasarkan pertimbangan indrawi dan atas pertimbangan jangka pendek. Lebih dari semua itu ia akan memohon tuntunan roh gurus sehingga ia mampu membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan yang berkenan kepada Allah. berita baik sesuai dengan janji yang Tuhan Yesus berikan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 roh kudus bersedia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ingatlah bahwa Tuhan yang menuntun kita tidak pernah tersesat dan tidak akan pernah menyesatkan kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan tuntunan yang ia berikan oleh firman dan rohnya kita akan dibawanya kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari di dalam iman sekarang kita menyerahkan hidup dan masa depan kita ke dalam tangannya melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus gembala yang baik yang bersedia menuntun kawanan dombanya di jalan yang benar. Kami berdoa tuntun hidup kami dengan hikmat yang datang dari firmanmu dan dari roh kudusmu. Tuntun kami sehingga setiap keputusan yang kami buat bukan keputusan-keputusan yang tidak berhikmat tetapi keputusan yang kami buat berdasarkan tuntunan dan kehendakmu. karena kami percaya Tuhan Yesus tuntunanmu tidak pernah keliru. Ampuni kami kalau kami pernah menukar berkatmu yang mulia dengan hal-hal yang sepele yang remeh-temeh bahkan hal-hal yang tidak berguna. Tuhan tolonglah kami kalau kami pernah membuat keputusan-keputusan karena dorongan keinginan sesaat Tuhan tolong kami karena kami percaya anugerahmu besar engkau bersedia mengangkat mereka yang telah terjurumus kelam curang yang dalam mengangkat mereka memulihkan mereka dan memberikan pengharapan kembali bagi mereka Tuhan Yesus dengan mengandalkan anugerahmu kami berseru memohon pertolonganmu pemulihanmu dan hari depan indah seperti yang kau rencanakan di dalam engkau ada kemungkinan yang baru Tuhan Yesus oleh sebab itu dengan melihat dan percaya kepada anugerahmu kami tidak mau berputus asa di dalam pengharapan kepadamu kami percaya ada masa depan Tuhan Yesus saat ini saya berdoa untuk semua orang yang di dalam keadaan penuh persoalan ulurkan tanganmu membuka jalan membuka pintu pertolongan karena sesungguhnya pertolonganmu tidak pernah terlambat dan kasih setiamu tetap selama-lamanya Tuhan Yesus dengar doa kami dan di dalam nama dia segala nama nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup kami telah berdoa dan menyerahkan masa depan amin ku bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku anduraku besar batiku di setiap langkahmu ku memutimu bersyukur bersyukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku manutramu besar batiku di setiap langkahmu ku memutimu ku memutimu Bapak, Ibu, Saudara sekalian berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar Untuk menggunakannya Anda tidak dikenakan biaya namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp headline doa di nomor 0811 841 765 Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital Ibadah protokol kesehatan sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan Bapak di dalam Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Semesta Tuhanlah perlindunganmu Dibadai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu Kencati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu Ya Yesus gunung batu di dunia, Di dunia, di dunia Ya Yesus gunung batu di dunia, Tempat perlindungan Ya Yesus gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganmu Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganmu Ya Yesus gunung batu di dunia, Di dunia, di dunia Ya Yesus gunung batu di dunia, Tempat perlindungan Yang teguh Ya Yesus gunung batu di dunia, Di dunia, di dunia Ya Yesus gunung batu di dunia, Tempat perlindunganmu Yang teguh Tempat perlindunganmu Yang teguh Yang teguh Tempat perlindunganmu Yang teguh Tempat perlindunganmu Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati